Video yang menampilkan sekelompok ibu-ibu mendatangi rumah pengelola Arisan pada hari minggu kemarin ini viral di jagad media sosial. Arisan yang diduga bodong tersebut dikelola sepasang suami istri di kawasan Balai Indah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka tak jua mendapatkan kabar dan kejelasan tentang Arisan yang diikuti sejak beberapa bulan terakhir. Akhirnya Senin Petang, ibu-ibu ini mendatangi kantor kepolisian Satres Krim Polresta, Bandung untuk membuat laporan penipuan Arisan Bodong. Diketahui total ada sebanyak 67 orang yang menjadi korban. Ibu-ibu ini mengaku tergiur dengan keuntungan yang nantinya akan didapatkan. Akibatnya jumlah total kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Itu Arisan Bodong berarti ya? Iya, mulanya saya tidak tahu kira itu Arisan biasa saja. Makanya saya ikutan-ikutan ternyata modalnya juga tidak kembali. Polisi membenarkan pihaknya menerima laporan Arisan Bodong tersebut. Pihaknya pun akan segera melakukan penelidikan dugaan kasus penipuan dan pengelapan ini. Untuk jumlah orang yang dirugikan berikut dengan jumlah kerugiannya itu sendiri masih dalam proses pendalaman. Karena sekarang kita masih dalam proses pemeriksaan seleksi-saksi. Kita masih menghimpun keterangan terkait dengan fakta-fakta berkenaan dengan persoalan. Para korban berharap agar pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini atau melakukan mediasi dengan pelaku untuk segera bertanggung jawab dengan mengembalikan seluruh uang milik para korban. Chandra Febriana, Bandung, Jawa Barat. Polda Metro Jaya menahan pelaku pemukulan anak angkota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang terjadi di jalan tol dalam kota Jakarta Selatan. Ya selain itu pelaku juga kedapatan menggunakan plat nomor kendaraan palsu saat peristiwa terjadi. Dengan mengenakan baju tahanan Polda Metro Jaya, pelaku bernama Faisal Marasabesi dihadirkan ke depan media oleh Direkturat Tersep-sep Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tim penyidik telah menantapkannya sebagai tersangka kasus penganiayaan dengan pemberantan. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku melakukan kekerasan terhadap Justin Federick, putra anggota DPR RI Indah Kurniawati, Sabtu kemarin. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah dan harus mendapatkan perawatan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya menjelaskan peristiwa tersebut berawal ketika korban yang mengendarai mobil sedan disalib dari bau jalan mobil pelaku. Karena kurang hati-hati, mobil yang dikendarai pelaku menyerempet mobil korban. Korban yang tak terima kemudian meminta pertanggung jawaban, namun pelaku terselut emosi, justru naik pitam hingga terjadi aksi penganiayaan. Terkait plat nomor khusus B1146RF yang digunakan pelaku, polisi menemukan bahwa plat yang digunakan merupakan nomor palsu. Plat nomor tersebut terdaftar untuk jenis mobil sedan. Sehingga penyidik setelah menonton pemeriksaan, merintangkan setoran sebagai tersangka atas nama Faisal Marasabesi. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal 351 KVP atau pasal 170 KVP. Tersangka Faisal Marasabesi adalah putra salah satu ketua sahib organisasi pejuang Bravo V. Ormas ini berdiri dua tahun lalu, diawali sebagai kelompok pendukung Jokowi Ma'aruf saat Pilpres 2014. Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat Pejuang Bravo V menyatakan perbuatan tersangka di luar tanggung jawab organisasi. Mereka mendorong kasus ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Poin penting, yang pertama bahwa kejadian tersebut di luar dari tanggung jawab Bravo V sebagai organisasi. Karena yang bersangkutan berada di waktu dan tempat tersebut dalam kegiatan personal. Untuk menanggung jawabkan perbuatannya, pelaku meringkuk ditahanan Polda Metro Jaya dan dijerat pasal 351 dan pasal 170 KUHP dengan pidana paling lama 9 tahun penjara. Badru Jamal, Jakarta